Babak 796, Fajar Dunia Yang Kacau, sore harinya, konvoy Institut Trinity mendirikan kemah di pinggir jalan di tempat yang dipilih oleh Wang Jing. Ren Xiaosu memperhatikan bahwa lokasi perkemahan yang dipilih oleh tokoh medis yang berwenang cukup khusus, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin saling memandang. Dia berbisik, medannya datar, dan kami berada di dataran yang relatif tinggi. Meski dekat dengan sumber air, namun menghindari jalur yang dilalui hewan liar untuk mencapai sumber air. Dia pastinya berpengalaman. Di samping, Wang Jing memberikan petunjuk kepada para dokter tentang cara mendirikan tenda mereka. Dia berkata sambil tersenyum, saya telah melakukan banyak perjalanan ke konsorsium Kong selama bertahun-tahun. Kalian dapat mengambil kesempatan selama perjalanan ini bersama saya untuk merasakan dunia luas di luar benteng. Pada saat yang sama, Anda juga harus mempelajari cara mendirikan kemah di hutan belantara. Seiring bertambahnya usia, akan tiba suatu hari di mana aku bahkan tidak bisa berjalan lagi. Pada saat itu, Anda harus memimpin kelompok pertukaran medis ke konsorsium Kong. Seorang pria parubaya menyesuaikan kacamatanya dan berkata sambil tersenyum, kamu masih kuat, jadi kamu bisa mengajak kami melakukan beberapa perjalanan lagi, saya yakin. Wang Jing menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa lagi. Kesehatan saya menurun dari tahun ke tahun, dan kaki saya juga mulai sakit. Saya sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Anda, anak muda. Jarak dari Stronghold 64 ke konsorsium Kong adalah 310 km. Meski mobil tidak mogok di tengah perjalanan, masih butuh waktu 3 hari untuk sampai di sana. Jika terjadi sesuatu, kami tetap harus memperbaiki kendaraannya sendiri. Saya ingat ketika saya masih muda, kami tiba-tiba mengalami badai salju dalam perjalanan ke sana. Karena saat itu musim semi, kami tidak membawa rantai salju apapun untuk perjalanan. Akhirnya kami terdampar selama setengah bulan dalam perjalanan sejauh 310 km ini. Baru setelah salju benar-benar mencair, kami akhirnya berhasil mencapai konsorsium Kong. Para dokter yang berdiri di sampingnya mendengarkan dengan tenang. Meskipun cerita-cerita ini tidak memberikan bantuan praktis bagi semua orang, namun kedengarannya sangat menarik. Kotak novel.com, Ren Xiaosu sedang melakukan aksi ke samping saat dia dengan kikuk mendirikan tenda sementara yang Xiaojin menyalakan api unggun. Seperti kata pepatah, orang dalam mengetahui seluk-beluknya, sedangkan orang luar hanya ikut serta. Dengan pengalaman Wang Jing selama bertahun-tahun dalam berkemah, dia sedikit terkejut melihat kemahiran yang Xiaojin dalam menyalakan api. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, gadis ini hanya ikut dengan Ren Xiaosu dan tidak dianggap sebagai anggota Institut Trinity, Wang Jing juga tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa gadis itu cukup baik dalam tugasnya. Ia melanjutkan berbagi pengalaman masa lalunya, saat itu, jalan yang kami lalui untuk menuju konsorsium Kong berada dalam kondisi yang buruk. Kami terjebak di salju dan tidak bisa bergerak sama sekali. Saat itu, hubungan kami dengan konsorsium Wang sangat buruk, sehingga mereka tidak mau datang dan menyelamatkan kami. Mereka mungkin mengira hal itu akan membuat kami mundur dari pengorganisasian pertukaran medis. Kami tidak mempunyai cukup makanan dan pakaian untuk berkeliling di hutan belantara. Ujung-ujungnya kami malah kehabisan bensin. Cuacanya sangat dingin hingga kami hampir mati kedinginan di dalam mobil. Kalian kenal Dong Li, kan? Dia direktur rumah sakit pertama di Stronghold 62. Dia dulunya adalah seorang ahli bedah jantung yang hebat. Namun selama perjalanan, dia menderita radang dingin pada dua jarinya dan tidak dapat melakukan operasi lagi setelah itu. Ada saat lain ketika kami bertemu bandit di sepanjang jalan. Untungnya, mereka hanya merampok obat-obatan kami sebelum melepaskan kami karena kami adalah dokter. Sejak saat itu, semua dokter di Institut Trinity kami mulai berlatih menembak setelah kami kembali. Bukankah kalian bertanya mengapa saya perlu membawa senjata untuk pertukaran medis? Itu sebabnya. Seorang dokter paruh baya di sebelahnya berkata sambil tersenyum, Mengapa menurut Anda penatua Wang selalu mengajak saya setiap kali dia keluar? Apakah karena ketampilan medis saya? Tidak, itu karena aku penembak terbaik di antara kita. Wang Jing terus mengoceh di hutan belantara, terutama berbagi anekdot menarik yang terjadi selama pertukaran akademis beberapa tahun terakhir. Kisah-kisahnya lebih jelas daripada yang dibayangkan Ren Xiaosu, dan sepertinya kisah-kisah itu juga jauh lebih sulit. Penasaran? Ren Xiaosu bertanya, tidakkah menurutmu melelahkan setelah puluhan tahun ini? Apa yang kamu kejar dengan bekerja keras? Karena Wang Jing bermaksud melatih Ren Xiaosu, dia memutuskan untuk mengucapkan beberapa patah kata lagi. Ini adalah alasan yang kami yakini. Sekarang bidang medis sedang menurun dan masih banyak hal yang menunggu untuk diteliti, bagaimana kita bisa menutup diri? Selain itu, apakah yang kita lakukan sesulit itu? Cerita rakyat kuno menyebutkan seorang lelaki agung yang tiga kali melewati sebuah rumah tanpa masuk. Tahukah kamu siapa orang itu? Ren Xiaosu belum pernah benar-benar membaca tentang cerita rakyat kuno, dan tidak ada buku yang membahasnya di perpustakaan Stronghold 88 juga. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, dewa kekayaan? Wang Jing tercengang. Meskipun jawabannya salah, sepertinya kamu memiliki pengalaman hidup. Namun, tepat pada saat ini, Ren Xiaosu tercengang. Dia berbalik untuk melihat Yang Xiaojin. Kemudian dia menyadari bahwa dia juga memperhatikan bahwa seseorang diam-diam mendekat, Yang Xiaojin perlahan-lahan meraih ke belakang punggungnya tempat dia menyimpan pistolnya. Dia berbisik, apakah kita akan mengambil tindakan? Dia menghentikan Yang Xiaojin dan menoleh ke Wang Jing sambil tersenyum. Apakah kamu membawa pistol? Bolehkah saya melihatnya? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria parubaya yang berbicara sebelumnya tertawa dan berkata, senjata bukan untuk dimainkan. Karena kamu belum pernah memegangnya sebelumnya, akan berakibat buruk jika kamu secara tidak sengaja menembakkannya. Wang Jing mengabaikannya. Tidak apa-apa, dia hanya ingin melihat-lihat. Jika dia akan sering melakukan perjalanan melalui rute ini di masa depan, cepat atau lambat dia harus mulai belajar cara menangani senjata api. Semua orang bisa mendengar makna tersirat di balik kata-kata Wang Jing. Dia pada dasarnya mengatakan dia akan sering membiarkan Ren Xiaosu melakukan pertukaran medis di masa depan. Dengan itu, Wang Jing mengeluarkan pistol dari bawah lengannya. Sebagai seorang dokter, dia selalu membawa senjata. Namun, Ren Xiaosu tidak terkejut. Dia dan Yang Xiaojin sudah menyadarinya, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, apakah sudah dimuat? Bolehkah aku mencoba menembakkannya? Pria paruh baya itu berkata, lebih baik jika Anda kembali ke lapangan tembak benteng untuk berlatih terlebih dahulu. Saat kata-katanya terhenti, Ren Xiaosu melihat titik merah muncul di dada liang C. Sebuah suara datang dari hutan di utara perkemahan. Kalian semua, berdiri dan letakkan tangan kalian di belakang kepala. Letakkan senjatamu di tanah. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Ren Xiaosu menatap titik merah di tubuh liang C. Penyusup itu sebenarnya membawa senjata dengan perlihatan laser? Akankah orang normal memiliki sesuatu seperti itu? Mungkinkah mereka benar-benar bertemu dengan tentara desertir dari konsorsium Kong dengan migrasi bertahap orang-orang utara ke selatan, bukan lagi bandit yang merajalela di hutan belantara, melainkan desertir. Dunia akan jatuh ke dalam kekacauan saat bau mesiu memenuhi udara, semua orang di perkemahan berdiri dan meletakkan tangan mereka di belakang kepala. Liang C sedikit gugup. Dia melihat sekeliling tetapi tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkannya. Dia mengalihkan pandangannya ke pria paruh baya yang mengaku sebagai penembak jitu sebelumnya. Namun, dia melihat pria itu sudah meletakkan senjatanya dengan patuh ke tanah. Orang di hutan mulai mendekati lokasi perkemahan. Ren Xiaosu berkata dengan suara rendah, sepertinya hanya ada satu orang di dekat sini. Saya akan langsung bergerak. Jika dia memiliki teman lain yang bersembunyi di kejauhan, bisakah kamu menjaganya? Yang Xiaojin mengangguk sedikit, sejujurnya, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin benar-benar tidak menganggap desertir akan menjadi ancaman besar. Jika bukan karena mereka mencoba masuk ke kubu konsorsium Kong dengan identitas tersembunyi, pembelot yang menodongkan pistol ke arah mereka pasti sudah mati, mereka melihat desertir berjalan keluar dari hutan. Seragamnya compang-camping, dan ket kamuflase di wajahnya bercampur debu. Wajahnya sangat kotor sehingga ekspresinya tidak terlihat. Yang Xiaojin memeriksa seragam militer pembelot lainnya dan memastikan, itu benar-benar pembelot dari militer konsorsium Kong. Pembelot itu berjalan ke arah mereka dan berkata dengan dingin, maaf, semuanya. Saya juga tidak punya pilihan. Perang di utara sudah terlalu kacau. Saya harus pergi ke selatan dan mencoba membangun kehidupan di sana, jadi tolong serahkan semua uang Anda. Kemudian desertir itu melihat kendaraan mereka. Ketika dia menyadari ada tanda palang merah di sana, dia sangat gembira. Anda dokter? Apakah ada persediaan medis di dalam mobil? Anda, pergi dan pindahkan semua obat ke dalam kendaraan. Liang Che terpaksa melakukannya karena dia menodongkan pistol ke arahnya. Ketika desertir itu melihat obat di dalam kendaraan, dia menjadi sangat bersemangat. Dengan obat sebanyak ini, dia bisa dengan mudah menjadi kaya ketika sampai di selatan, Wang Jing dan yang lainnya tidak mengatakan apapun selama ini. Jika para desertir hanya mengincar perbekalan medis, mereka tidak perlu melakukan perlawanan. Mereka bisa saja memberikannya padanya, namun kemudian desertir itu berkata kepada Liang Che, bawalah dua jerikan berisi bahan bakar dari kendaraan lain dan masukkan ke dalam bagasi juga. Liang Che terus melakukan apa yang diperintahkan. Ren Xiaosu mengira pria itu benar-benar tidak beruntung. Dia bahkan menjadi orang pertama yang menjadi sasaran perampokan. Pembelot itu mengangkat senjatanya dan melihat sekeliling perkemahan. Dia tiba-tiba melihat Meng Nan dan Yang Xiaojin. Ketika tatapannya tertuju pada yang terakhir, dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia berkata kepada Yang Xiaojin, masuk ke dalam mobil dan diam-diam menyetir untuk saya. Aku akan melepaskanmu saat aku sampai di selatan, Bang. Pembelot itu menatap dadanya dengan linglung sebelum jatuh ke belakang perlahan, Liang Che gemetar saat dia melihat ke arah Ren Xiaosu. Namun, dia melihat Ren Xiaosu juga tampak ketakutan. Gumpalan asap masih keluar dari moncong pistol di tangannya. Liang Che berkata dengan gugup, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah memegang senjata sebelumnya? Ren Xiaosu berkata dengan suara gemetar, Ya, saya belum pernah memegangnya sebelumnya. Saya akui saya bertaruh di sana. Tapi dia baru saja mengancam pacarku, Jadi kamu atau dialah yang harus mati malam ini? Liang Che tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia tetap berkata dengan sungguh-sungguh pada akhirnya, Terima kasih. Terima kasih diterima dari Liang Che. Satu. Bab 797. Sumpah, bagi Liang Che, Ren Xiaosu telah membantunya menghindari krisis. Lagi pula, desertir itu telah menodongkan pistol ke arahnya selama cobaan berat itu. Jika sampai terjadi perkelahian, dia pastilah orang pertama yang mati. Selain itu, Liang Che merasa wajar jika Ren Xiaosu melepaskan tembakan untuk melindungi pacarnya. Jika pembelot itu mencoba membawa pergi Meng Nan, Dia mungkin akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawannya juga. Ren Xiaosu mengembalikan pistolnya kepada Wang Jing dengan bingung. Maaf, saya tidak mempertimbangkan konsekuensinya sekarang. Jika saya tidak berhasil membunuhnya, saya akan melibatkan semua orang. Namun, Wang Jing tidak mengambil kembali pistolnya. Dia berkata sambil tersenyum, Kamu benar dalam menembak. Namun, Anda tidak perlu mengembalikan senjatanya kepada saya. Anda bisa menyimpannya. Senjata ini diturunkan kepadaku oleh ayahku. Tapi menurutku kamu lebih cocok untuk memilikinya sekarang. Ren Xiaosu berkata dengan heran, Tapi saya tidak tahu cara menggunakan pistol. Tidak masalah apakah kamu tahu caranya atau tidak. Yang penting adalah Anda memiliki keberanian untuk melepaskan tembakan. Wang Jing menghela nafas. Saat dia mengatakan itu, Pria paruh baya di sampingnya merasa sedikit malu. Pada awalnya, dia bahkan ingin membiarkan Ren Xiaosu memegang senjatanya. Namun pada akhirnya, dia melemparkan senjatanya sementara Ren Xiaosulah yang menyelesaikan krisis tersebut. Kotak novel.com tampak jelas bahwa Wang Jing telah membawanya dalam beberapa tahun terakhir karena dia adalah penembak terbaik di antara mereka. Tapi apa gunanya itu, Wang Jing mengabaikannya. Anda tidak perlu merasa malu. Bagaimanapun, kami adalah dokter, dan kami belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Ini normal saja. Ren Xiaosu mengangguk pada dirinya sendiri. Wang Jing benar-benar orang yang berakal sehat, dan apa yang dia katakan juga benar. Wang Jing berkata kepada pria paruh baya dan Liang Che, bawalah tubuh pria ini ke dalam hutan. Kami akan bermalam di sini, jadi tidak baik meninggalkan mayat di perkemahan. Tentu. Liang Che mengangguk mengakui. Bidang medis sedikit unik. Orang normal cenderung takut pada orang mati, tapi ahli bedah sudah terbiasa melihat mereka. Jadi mereka tidak takut pada orang mati, melainkan takut pada orang hidup. Wang Jing melihat ke utara dan meratap, sepertinya dunia akan segera menjadi kacau. Tetua, mengapa kamu mengatakan itu? Ren Xiaosu bertanya. Baru-baru ini, ada orang yang dipindahkan dari berbagai rumah sakit. Kamu tahu tentang itu, kan? Wang Jing bertanya. Ren Xiaosu mengangguk. Pura-pura tahu. Sebenarnya, para dokter ini untuk sementara ditugaskan kembali oleh konsorsium Wang untuk bergabung dengan militer. Wang Jing berkata, rupanya mereka tidak memiliki cukup petugas medis, jadi mereka meminta dokter di markas untuk menggantikan mereka. Ini baru gelombang pertama. Masih akan ada pengerahan putaran kedua setelah itu. Konsorsium Kong dan perusahaan Piro sedang berperang saat ini. Mungkin konsorsium Wang sedang melakukan persiapan sebelumnya? Namun, saya rasa konsorsium Wang tidak akan terpengaruh oleh api perang. Spekulasi Ren Xiaosu. Menurutnya, yang kurang beruntung adalah konsorsium Kong dan perusahaan Piro. Saat ini, konsorsium Wang hanya duduk diam dan menunggu untuk mendapatkan keuntungan, tapi ketika Wang Jing mendengar spekulasi itu, dia menggelengkan kepalanya. Saya mungkin tahu lebih banyak tentang ini daripada Anda semua. Para dokter dan perawat itu sebenarnya telah dikerahkan ke utara. Ke utara? Seseorang bingung. Ren Xiaosu memeriksa ekspresi semua orang dan menyadari bahwa mereka sepertinya baru pertama kali mendengar berita ini, Wang Jing menjelaskan, ya, ke utara. Mereka menuju ke Stronghold 176. Rumornya, musuh baru telah muncul di sana. Beberapa waktu yang lalu, para pengembara datang untuk menyampaikan berita bahwa musuh dari utara akan datang untuk menyerang. Para pengembara? Salah satu dokter menjadi marah ketika mendengar hal itu. Mereka baru saja membunuh begitu banyak orang di Stronghold 176, jadi bagaimana kita bisa mempercayai kata-kata mereka? Kali ini, para pengembara tidak berbohong. Wang Jing berkata sambil menghela nafas, setelah mendapatkan berita tersebut, konsorsium Wang mengirim pengintai mereka ke utara dan benar-benar berbohong. menemukan jejak musuh. Lebih jauh lagi, ada yang bilang semua pengembara yang tinggal di padang rumput telah bermigrasi ke timur agar bisa terhindar dari bencana ini. Wang Jing adalah otoritas medis yang biasanya berhubungan dengan pejabat tinggi. Beberapa tokoh besar konsorsium Wang bahkan secara khusus mencari Wang Jing untuk menangani perawatan mereka. Dia pasti sudah mendengar berita dari orang-orang besar itu, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin saling memandang. Kemudian Ren Xiaosu bertanya dengan suara rendah, Sebelum bencana alam, dulu ada wilayah yang luas di utara. Namun dari beberapa surat kabar lama beberapa tahun lalu yang saya baca di Stronghold 88, disebutkan bahwa bencana tersebut berdampak lebih parah di Northern Territory dibandingkan di sini. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa bertahan di sana? Yang Xiaojin menjawab, Saya ragu ada di antara kita yang pernah ke utara sebelumnya, jadi itu mungkin hanya spekulasi. Lagi pula, surat kabar yang memberitakannya bukanlah Hopi Media, jadi kredibilitas mereka harus diremehkan. Sejujurnya, mungkin tidak ada seorangpun di seluruh dataran tengah yang mengira musuh dari jauh di utara padang rumput akan datang menyerang suatu hari nanti, Ren Xiaosu mengira perang kacau di dataran tengah ini hanya akan melibatkan beberapa konsorsium. Tapi dia tidak pernah menyangka akan terjadi kejadian seperti itu, Ren Xiaosu memandang Wang Jing dan berkata, Itukah sebabnya kamu mengerutkan kening selama ini? Ya, meskipun kita menghabiskan seumur hidup untuk mempelajari cara menyelamatkan nyawa, kita akhirnya menyadari betapa tidak berartinya kita dalam menghadapi perang. Anda dapat menyelamatkan sepuluh orang hari ini, tetapi ribuan orang akan binasa hanya dalam perang skala kecil. Dan ribuan lainnya juga terluka, kata Wang Jing, ketika seorang dokter muda di dekatnya mendengar hal ini, dia menjadi sedikit putus asa. Kalau begitu, apakah kita belajar kedokteran secara gratis? Wang Jing menepuk pundaknya. Bagaimana bisa sia-sia? Kami masih akan menyelamatkan orang sebanyak yang kami bisa. Masing-masing dari kita wajib mengucapkan sumpah ketika memasuki profesi ini. Apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu ambil saat itu? Dokter muda itu berkata, tentu saja saya mengingatnya. Kesehatan dipercayakan. Hidup curhat. Saya akan melakukan yang terbaik untuk meringankan penderitaan manusia dan meningkatkan kesehatan manusia, menjaga kesucian dan kehormatan pengobatan. Aku akan menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat, apapun cobaan dan kesengsaraannya. Selama hidupku masih ada, izinkan aku berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sumpah masih belum berakhir. Wang Jing segera berkata dengan tatapan nostalgia di matanya, saya bercita-cita menjadi lilin yang menyala terang dari ujung hingga ujung. Ren Xiaosu tercengang. Itu juga yang dikatakan Zhang Jinglin padanya. Jadi ternyata itu adalah sumpah yang diucapkan oleh para dokter di era gurun pasir ini. Baru saat ini dia teringat bahwa Zhang Jinglin dulunya adalah seorang petugas medis yang enggan melepaskan tembakan ketika dia bertugas di benteng 178 dahulu kala. Ren Xiaosu merasakan rasa hormat yang tidak dapat dijelaskan terhadap Zhang Jinglin. Itu seperti saat dia bertemu Jiangsu. Dulu, dia selalu berpandangan pesimis terhadap dunia ini. Namun lambat laun, ia menyadari hal itu karena pengalaman hidupnya yang terlalu sedikit dan belum cukup bertemu banyak orang. Sehingga ia tidak menyadari masih ada harapan di dunia ini, Wang Jing melambai kepada semua orang untuk masuk. Ayo duduk dan makan. Setelah selesai makan, istirahatlah lebih awal. Kami melanjutkan perjalanan kami besok. Saat ini, Liang Che dan dokter paruh baya bernama Sima Gang kembali ke perkemahan. Ren Xiaosu memberi isyarat kepada Liang Che dan berkata dengan suara rendah. Kamu menyukai Meng Nan, kan? Saat ini, meskipun dampak krisis belum meredah, ia pasti akan terkena dampaknya. Pernahkah Anda mendengar tentang kesalahan atribusi gairah? Satu, sebelumnya. Artinya, ketika seseorang dalam bahaya, tanpa sadar jantungnya akan berdetak lebih cepat. Saat ini, ketika dia bertemu orang lain, dia akan berpikir bahwa dia mempunyai ketertarikan romantis pada orang tersebut. Cepat temui dia. Yang Xiaojin melirik Ren Xiaosu. Kamu sungguh penuh tipu daya. Ren Xiaosu dengan cepat menjelaskan, itu hanya sesuatu yang saya lihat di buku. Saya pikir kami memberi nasihat pada Liang Che. Saya hanya menerapkan apa yang telah saya pelajari. Karena Liang Che juga pernah mendengar tentang kesalahan atribusi gairah sebelumnya. Matanya berbinar. Dia berbalik dan berjalan menuju Meng Nan. Namun, dia melihatnya diam-diam duduk di samping api unggun, memeluk lututnya. Sepertinya dia masih terpengaruh dengan apa yang baru saja terjadi. Liang Che duduk di sebelah Meng Nan dan bertanya dengan lembut, apakah kamu takut? Ekspresi Meng Nan sedikit melembut. Dia menganggukan kepalanya dan menjawab, sedikit. Saya biasa mendengarkan lagu sepanjang malam ketika saya merasa takut. Ketika saya melihat mayat untuk pertama kalinya ketika saya mulai belajar kedokteran, saya sangat takut hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Tapi selama aku mendengarkan lagunya, aku tidak akan merasa takut lagi. Saya lupa membawa pemutar musik portable saya kali ini. Bisakah kamu ngobrol denganku? Liang Che menjadi bersemangat. Tidak perlu itu, aku membawa pemutar musik portable. Ren Xiaosu terdiam. Seperti yang Xiaohjin, kemudian Ren Xiaosu melihat Liang Che berjalan ke mobil untuk mengambil pemutar musik portablenya untuk Meng Nan sebelum duduk di dekat api unggun sendirian. Dia tiba-tiba percaya pria ini pantas menjadi lajang, babak 798, kentang goreng kecil. Ren Xiaosu memandang Liang Che, yang sedang duduk dengan gembira di dekat api unggun. Dia bertanya dengan bingung, apa yang membuatmu begitu bahagia? Api unggun memancarkan cahaya merah oranye di wajah Liang Che, menambah kesan meriah pada wajahnya yang bahagia. Dia menjawab sambil tertawa. Saya senang bisa membantu Meng Nan. Kata-kata ini membuat Ren Xiaosu tercengang. Dia berkata tanpa berkata-kata, berapa umurmu tahun ini? Liang Che menjawab, 25, kenapa? Ren Xiaosu bertanya lagi, berapa banyak gadis yang telah kamu pacari selama bertahun-tahun? Liang Che berkata, 3, menurutku. Saya memulainya pada usia 16 tahun, tetapi saya selalu gagal. Lalu apakah kamu menyadari sesuatu setelah gagal merayu ketiga gadis ini? Ren Xiaosu mencoba membimbing Liang Che untuk merenungkan dirinya sendiri, kotak novel.com, tapi Liang Che berpikir sejenak dan menjawab, saya orang baik. PFFT. Bahkan Yang Xiaosu tidak tahan mendengarkan semua ini lebih jauh. Dia berkata, Kamu seharusnya tidak memberinya pemutar musik portable sekarang meskipun kamu memilikinya. Tidakkah kamu mendengar dia berkata bahwa dia ingin kamu ngobrol dengannya? Mengapa Anda memberinya pemutar musik portable saat dia mengatakan itu? Baru saat itulah Liang Che berhasil bereaksi. Dia menepuk pahanya dan berkata dengan kesal, Oh ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Ren Xiaosu menghibur, mandi dan tidur. Liang Che terdiam, pria itu mengalihkan pandangan memohonnya kepada Yang Xiaoxin. Yang Xiaoxin berpikir sejenak sebelum berkata, Mulai hari ini dan seterusnya, Kamu harus mulai bersikap sedikit lebih proaktif. Karena Anda bukan tipe orang yang bisa membuat seorang gadis jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama. Anda harus menebusnya dengan berusaha lebih keras. Dia pasti akan merasa tidak aman dalam perjalanan jauh dari rumah ini. Jika Anda mengobrol lebih banyak dengannya, Anda akan dapat meninggalkan kesan yang baik. Ren Xiaosu menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yang Xiaoxin berbicara banyak dengan orang asing. Tampaknya Yang Xiaoxin pun tidak tahan lagi. Namun, Ren Xiaosu bertanya kepada Yang Xiaoxin dengan lembut, Apakah aku tipe orang yang bisa membuat gadis jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Yang Xiaoxin memutar matanya dan masuk ke tendanya untuk tidur. Keesokan paginya, Liang Che bergegas keluar dari perkemahan untuk buang air setelah bangun tidur. Lalu dia pergi mencuci tangannya di tepi sungai. Meng Nan juga berjalan ke tepi sungai. Ketika Liang Che melihatnya, dia teringat nasihat Yang Xiaoxin agar dia lebih proaktif. Karena itu, dia berinisiatif untuk menyambutnya. Tapi dia menjadi gugup karena dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menyapa Meng Nan, Apakah kamu juga kencing di tangan? Meng Nan bingung. Ren Xiaosu yang menyaksikan semua ini dari jauh, menghela nafas kepada Yang Xiaoxin, saya merasa keduanya semakin menjauh di bawah bimbingan kami. Pagi harinya, konvoy berangkat kembali. Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar suara gemerisik dari hutan di utara. Beberapa orang sedang berjalan melewati hutan. Matahari pagi bersinar melalui celah di kanopi dan ke tanah, dan listrik statis berdengung di hutan. Seorang tentara bersenjata lengkap dengan ket kamufla setebal di wajahnya berkata di radio, Pantai Aman. Target telah menyimpang. Semua jelas, semuanya jelas di sini juga. Di beberapa lokasi lain, tentara membalas melalui radio, sebuah suara berderak di lubang suara, pasukan satu, cari mayat desertir dan periksa petunjuk apapun di lokasi perkemahan. Pasukan kedua, buat garis pertahanan. Setelah itu, peleton di hutan mempercepat perjalanan mereka. Lima tentara berseragam tempur kaki memasuki lokasi perkemahan untuk mencari jejak yang mencurigakan, sementara lima tentara lainnya mulai mencari di hutan. Kami telah menemukan mayat desertir itu. Lukanya ada di dada kiri, tapi pelurunya tidak mengenai jantung. Sepertinya penembaknya adalah seorang amatir. Kami juga tidak menemukan sesuatu yang aneh di perkemahan. Tidak ada tanda yang mencurigakan dan tidak ada jebakan. Meski lokasi perkemahan cukup bagus, namun mereka kurang ahli dalam mendirikan tenda. Posisi api unggun juga sangat acak. Mereka tidak mungkin menjadi tentara profesional. Di belakang mereka, sang komandan berpikir dengan tenang. Pasukan pengintai yang dipimpinnya secara khusus dikirim ke sini untuk memeriksa Institut Trinity. Misinya bukan untuk membunuh orang-orang ini, tetapi untuk memeriksa apakah ada orang yang mencurigakan di antara konvoy Institut Trinity. Karena saat ini merupakan masa sensitif, konsorsium Kong tidak ingin ada orang mencurigakan yang masuk ke Stronghold 31, program pertukaran medis ini seharusnya dibatalkan karena konsorsium Kong telah memberitahu Wang Jing sebelumnya. Namun, Wang Jing bersikeras untuk pergi ke sana dan menjawab bahwa jika mereka tidak diizinkan menghadiri pertukaran, dia akan duduk di depan gerbang Stronghold 31 sampai konsorsium Kong setuju untuk mengizinkan mereka masuk. Tampaknya para petinggi tidak mau menanggung tekanan opini publik. Bagaimanapun juga, pengaruh Institut Trinity di utara telah meningkat selama bertahun-tahun dan juga semakin dikenal oleh masyarakat. Kong Erdong ingin meninggalkan namanya dalam catatan sejarah. Jadi dia sangat memperhatikan reputasinya jika Wang Jing benar-benar tewas di depan benteng saat melakukan protes, HOP Media pasti akan melaporkan masalah ini secara menyeluruh, oleh karena itu, personel lapangan dari Divisi Intelijen Militer ketiga dikerahkan. Misi mereka adalah melakukan penyelidikan awal. Jika mereka menemukan orang yang mencurigakan di antara kelompok pertukaran akademis, mereka akan menyamar sebagai bandit dan membunuh semua orang di kelompok ini di hutan belantara. Dengan cara ini, konsorsium Kong tidak akan terlibat sama sekali. Malam sebelumnya, mereka mendirikan kemah dengan tenang di hutan sebelah utara. Mereka telah memperhatikan pembelot itu ketika dia sedang menuju ke sini dari utara. Tapi mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka sengaja menggunakannya untuk menguji kelompok pertukaran akademis dengan membiarkannya pergi ke perkemahan Institut Trinity. Jika pembelot ini melakukan pembantaian, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Apa hubungan kehidupan semua orang di kelompok pertukaran akademis ini dengan mereka? Mereka menyaksikan situasi yang terjadi melalui teropong mereka dan melihat Ren Xiaosu menembak mati pembelot itu dengan panik, di permukaan, sepertinya tidak ada sesuatu yang aneh. Selain desertirnya yang sedikit bodoh, anggota kelompok pertukaran akademis semuanya berperilaku normal. Kapten, haruskah kita mengejar mereka? Seorang tentara bertanya melalui radio. Mari kita tunggu sampai saya melaporkan masalah ini kepada atasan kita. Komandan berkata dengan tenang, kita masih harus menunggu perintah dari atasan untuk membunuh Wang Jing. Setelah itu, dia memutar telepon satelit dan melaporkan situasinya di sini. Setelah hening lama, petugas di seberang sana berkata, biarkan mereka pergi. Tidak perlu memermit masalah lebih jauh. Saya akan mengatur seseorang untuk memeriksa identitas mereka di Stronghold 31. Kalian semua bisa melapor ke garis depan. Diterima. Komandan mengakhiri panggilan dan berkata di radio, perhatian semuanya, kami mundur. Kami telah diperintahkan untuk melapor ke FOB 3 dan menjalankan misi baru di sana. Dengan itu, peleton terlatih ini dengan cepat mundur dan menuju utara, pangkalan operasi depan 3 adalah salah satu pangkalan operasi depan yang penting untuk upaya perang konsorsium Kong melawan Kompi Piro, dengan zona kendali militer Kompi Piro terletak sedikit lebih jauh di utaranya, setelah orang-orang ini pergi. Su Tua berjalan keluar dari balik pohon besar dengan topeng putihnya dan diam-diam melihat ke arah yang ditinggalkan orang-orang ini, Ren Xiaosu telah mengetahui kehadiran mereka pada malam sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha keras untuk melakukan tindakan yang meyakinkan seperti itu. Awalnya, dia ingin merawat orang-orang tersebut secara langsung. Namun karena mengira targetnya adalah Kong Erdong. Lebih baik tidak membuat musuh waspada terhadap kentang goreng kecil ini, tapi orang-orang ini juga kejam. Mereka sengaja membiarkan pembelot itu lewat agar dia bisa membunuh mereka di perkemahan. Ketika Ren Xiaosu melihat peleton ini, dia menyadari situasi internal konsorsium Kong jauh lebih tegang dari yang dia bayangkan. Orang-orang ini telah mencapai tingkat kewaspadaan yang tidak biasa. Oleh karena itu, mungkin akan sedikit sulit untuk membunuh Kong Erdong nantinya. Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin telah mendiskusikannya sebelumnya dan memutuskan untuk fokus menyelamatkan Wang Yun terlebih dahulu. Apakah mereka bisa membunuh Kong Erdong harus bergantung pada keberuntungan, penjahat hebat sedang berjalan di jalanan Stronghold 31. Meskipun dia tidak lagi membawa spanduk putihnya, dia masih berpakaian lusuh seperti gelandangan tua, penjahat agung membuat banyak belokan di jalan panjang dan menuju ke timur di sepanjang jalan utara Lishan. Sepanjang jalan, penjahat agung bahkan membeli dua kue roti pipih panggang dan memakannya sambil berjalan. Sambil berjalan, dia mengamati jalan-jalan dan bangunan-bangunan di Stronghold 31 seolah-olah sedang dalam tur. Setelah 2 km, penjahat agung tiba-tiba berubah menjadi gang kecil di sebelah kiri. Dia hanya berhenti ketika dia menemukan sebuah salon rambut kecil. Kotaknovel.com, salon rambut terlihat sangat tidak pada tempatnya di gang bobrok ini dan bahkan ada papan LED berkedip-kedip dengan tulisan pijat tergantung di pintu masuk. Salon rambut di lantai dasar adalah unit yang telah direnovasi di sebuah bangunan tempat tinggal setinggi lima lantai. Penjahat agung mendongak untuk memastikan ada pot bunga lili natal di balkon lantai 2. Baru setelah itu dia berani memasuki gang tanpa khawatir. Saat mencapai lantai 2, penjahat agung mengeluarkan kunci untuk membuka pintu unit 201. Tata letak rumahnya tidak berbeda dengan rumah tangga pada umumnya. Setelah penjahat agung memasuki ruangan, dia segera melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dalam rumah. Kemudian dia pergi ke dapur dan menemukan penggilas adonan yang dia gunakan untuk mengetuk lantai. Dong, dong, dong. Suara hampa terdengar dari salah satu ubin keramik di ruang tamu. Penjahat agung menggunakan kuku jarinya untuk mengangkat seluruh ubin dengan lembut, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi saat ini. Sebuah jarum terbang tiba-tiba keluar dari bawah ubin. Penjahat hebat tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena serangan tepat. Dia segera mengangkat kepalanya, tapi dia terlihat sangat lucu dengan jarum baja yang menjuntai di pipinya. Penjahat agung berkata dengan marah, jika Anda ingin menangkap saya, tangkap saja saya. Kenapa kamu harus merusak wajahku? Segera setelah dia selesai berbicara, penjahat agung dapat mendengar suara jendela pecah di lantai atas, diikuti dengan suara pakaian yang bergesekan dengan tali. Delapan pejuang bersenjata lengkap telah turun dari atas gedung dan menabrak jendela yang berbeda di lantai dua satu demi satu, jangan bergerak. Turun. Letakkan tanganmu di belakang kepalamu. Para kombatan meraung. Tapi penjahat agung sama sekali mengabaikan mereka. Meskipun dia ditodong senjata, dia berlari menuju balkon dengan pandangan kabur. Pejuang di balkon mulai menembaki dia dengan tegas. Namun yang mengejutkan mereka, tidak ada satupun peluru yang mengenai penjahat agung itu, langkah kaki The Great Hoadwinker terasa berat. Saat dia menyerbu ke balkon, ubin lantai di rumah semuanya hancur, pejuang di balkon tidak punya waktu untuk berpikir. Penjahat hebat telah bertabrakan dengannya di ruang sempit ini. Dalam sekejap, sang petarung merasakan organ tubuhnya hancur dan tenggorokannya tercekat. Dia merasa seperti akan memuntahkan seluruh organnya karena tekanan yang tak tertahankan. Sesaat kemudian, tabrakan tersebut membuat petarung dan penjahat agung terbang dari balkon. Keduanya mendarat di gang luar, penjahat agung menghela napas lega. Kamu berharap bisa menangkapku dengan sedikit ketampilan itu? Dia menatap dingin ke arah pasukan yang mengepungnya dari kedua ujung gang. Otot-otot di tubuhnya menonjol, tapi sebelum dia bisa bergerak untuk keluar dari pengepungan, ekspresi penjahat agung berubah drastis. Dia mencabut jarum baja dari wajahnya dan perlahan jatuh ke tanah karena tidak percaya. Sebelum dia menutup matanya, dia bisa mendengar para pejuang berteriak di sekelilingnya, target sudah pingsan, target sudah pingsan. Misi selesai. Beritahu penjara rahasia untuk bersiap menerima target peringkat B. Orang-orang ini menangkap penjahat agung dan memasukkannya ke dalam kendaraan hitam. Karena orang yang bertugas mengawalnya masih khawatir, dia memberikan dosis anestesi kepada penjahat agung sebelum menghela nafas lega, kendaraan melaju jauh ke timur. Tujuan mereka adalah penjara rahasia di sisi paling timur Stronghold 31. Itu adalah ruang pelatihan serbaguna sebelum tercataklis, tapi kemudian digali dan diubah menjadi tempat paling menyeramkan dan menakutkan di konsorsium Kong. Menurut kata-kata orang-orang konsorsium Kong sendiri, tidak ada satupun penjahat yang memasuki penjara rahasia itu pernah terlihat lagi ketika konvoy tiba di penjara rahasia. Gerbang penjara perlahan terbuka dan membiarkan konvoy melewatinya dengan cepat. Meskipun permukaan penjara rahasia ini menyerupai stadion besar, terdapat jalan miring di tengahnya yang mengarah ke bawah menuju kegelapan, membuatnya tampak seperti tiada akhir yang terlihat. Orang yang bertugas mengawal penjahat agung bertemu dengan sipir penjara rahasia di tempat tersebut dan dengan cepat menangani prosedur serah terima. Identitas orang ini tidak diketahui, tapi dia seharusnya menjadi anggota inti organisasi intelijen lainnya. Kami sudah menangkap informanya. Itu adalah pemuda yang kami kirim ke sini sebelumnya. Kali ini, kami menunggu di rumah informanya dan berhasil menangkapnya. Selama penangkapan, pria itu terlalu gigih. Divisi Intelijen Militer pertama kami menilai dia sebagai ancaman peringkat B. Jadi pastikan untuk mengawasinya dengan cermat. Direktur akan segera datang dan menginterogasinya secara pribadi. Kepala Penjara Mengangguk Jangan khawatir, narapidana yang dikirim ke sini tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri meskipun mereka memiliki sayap. Penjahat dan manusia super hanya bisa berperilaku patuh seperti tikus percobaan. Dengan itu, sipir memberi isyarat kepada seseorang untuk membawa penjahat besar itu ke ruang bawah tanah saat mereka berjalan melewati lorong panjang penjara. Para narapidana di kedua sisi koridor bangkit dan bersandar pada jeroji besi untuk melihat siapa yang sangat malang hingga berakhir di sini. Suasana di penjara mulai menjadi gaduh. Dan sipir sedikit mengernyit. Penjaga penjara di sebelahnya mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya. Jari seorang narapidana yang memegang jeroji besi di selnya patah karena tongkat, Wang Yun berdiri dengan tenang di selnya masing-masing dan memandangi sipir dan bawahannya saat mereka melewati koridor. Karma, ini karma sialan. Hahaha. Izinkan saya memberitahu Anda ini. Anda sungguh mengerikan. Wang Yun menginjak selnya dengan marah dan mulai tertawa histeris tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sipir berkata kepada penjaga penjara di sebelahnya, catat bahwa Wang Yun mungkin mengenal tahanan ini. Minta divisi intelijen militer pertama melakukan interogasi mendadak terhadap Wang Yun. Mereka mungkin menemukan beberapa petunjuk baru dengan sangat cepat. Wang Yun dengan kasar menampar pintu selnya. Dia ingin memberitahu sipir bahwa dia mengenal penjahat hebat dan dapat berbagi informasi tentang pria ini untuk menebus dirinya sendiri. Tapi kemudian Wang Yun membeku penjahat agung yang tangan dan kakinya dibelenggu dengan borgol yang dibuat khusus. Awalnya tidak sadarkan diri. Tapi saat dia mendengar suara Wang Yun, dia membuka matanya dan mengedipkan mata ke arah Wang Yun. Ketika Wang Yun melihatnya lagi, penjahat agung sudah kembali ke kondisi tidak sadarkan diri. Seolah-olah Wang Yun baru saja berhalusinasi, Wang Yun tidak lagi menyombongkan diri atau mengamuk lagi. Dia adalah orang yang sangat pintar. Jadi dia segera mengerti bahwa penjahat agung ada di sini untuk menyelamatkannya, Wang Yun melihat keluar dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Apakah masa depannya benar-benar berada di barat laut sejahtera? Jadi tujuan pihak lain menjebaknya adalah agar mereka bisa membakar semua jembatannya, babak 800, penyelamatan, karena penjara rahasia terletak di bawah tanah, tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke dalam sepanjang hari. Para narapidana di penjara hanya memiliki lampu pijar putih redup untuk dilihat setiap hari. Beberapa orang yang dikurung di sini selama lebih dari 10 tahun sekarang terlihat sangat pucat, dan tubuh mereka juga menjadi lemah. Dilapas biasa, akan ada waktu rekreasi bagi para narapidana untuk bersantai setiap hari. Mereka bahkan diperbolehkan bermain basket, tenis meja, dan membaca buku atau koran, tapi di sini berbeda. Pertama-tama, narapidana dilarang melakukan kontak dengan media kertas dalam bentuk apapun. Itu karena narapidana yang ditahan di sini agak istimewa. Mereka dapat meminta orang-orang di luar menggunakan koran, buku, dan sejenisnya untuk menyampaikan informasi kepada mereka. Orang-orang yang dikurung di sini adalah personel intelijen seperti Wang Yun dan penjahat agung. Penjara rahasia ini awalnya merupakan cabang di bawah Badan Intelijen Konsorsium Kong yang juga dikenal sebagai Divisi Intelijen Militer keempat. Namun kemudian, penjara tersebut terpecah karena sifat unik dari penjara rahasia tersebut. Tentu saja, sipir masih berada di bawah Jurisdiksi Direktur Badan Intelijen. Namun penempatan staff dan kemajuan di sini telah membentuk sistem tersendiri. Misalnya, Wang Yun yang sudah lama aktif di Badan Intelijen hanya bekerja di Divisi 1, 2, dan 3 tetapi belum pernah ditempatkan di penjara rahasia sebelumnya, kotaknovel.com. Selain itu, staff di penjara rahasia juga tidak akan ditempatkan untuk bekerja di cabang lain. Pada saat ini, para tahanan sedang berkumpul dan makan di ruang makan rahasia penjara di bawah pengawasan penjaga penjara, Wang Yun membawa nampan. Baja tahan karat sambil berjalan dengan tenang di antara sekelompok tahanan. Seorang pria muda di depannya berbalik dan berkata sambil tertawa, Direktur Wang, saya mendengar seseorang berkata kemarin bahwa Anda telah bergabung dengan kami di dalam. Kami berdua ditakdirkan untuk bertemu. Wang Yun menatapnya tanpa ekspresi. Siapa kamu? Direktur Wang memiliki ingatan yang luar biasa, jadi bagaimana mungkin Anda tidak mengingat saya? Pemuda itu tertawa dan berkata, bahkan Anda lah yang secara pribadi menempatkan saya di sini 2 tahun lalu. Sudahkah kamu lupa, jika aku bertingkah seolah aku tidak mengenalmu, kamu juga harus berpura-pura tidak mengenalku. Wang Yun menghela nafas. Karena kita di sini bersama, kenapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Ya. Cai Wen Sheng? Seperti yang dikatakan pihak lain, dengan ingatannya itu, bagaimana mungkin Wang Yun bisa melupakan orang-orang yang secara pribadi dia masukkan ke dalam penjara? Hanya saja dia sangat kesal saat ini dan tidak mau repot berurusan dengan orang seperti dia, Cai Wen Sheng dan teman-temannya saling memandang dan tertawa. Direktur Wang masih sombong meskipun dia di penjara. Sepertinya kita akan bersenang-senang bersama di masa depan. Wang Yun tiba-tiba menyadari sesuatu. Oh, aku ingat sekarang. Saya secara pribadi tidak terlibat dalam penangkapan Anda saat itu, jadi kalian tidak tahu bahwa saya adalah manusia super. Ekspresi Cai Wen Sheng berubah mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, dia tidak akan memprovokasi Wang Yun tanpa alasan yang jelas. Tiga manusia super ditahan di penjara rahasia ini dan mereka pada dasarnya adalah narapidana paling terkenal di penjara tersebut. Kemunculan makhluk gaib tidak hanya mengubah situasi dunia luar, namun juga mempengaruhi struktur sosial di dalam penjara. Di sini, makhluk gaib adalah pengganggu alami yang tidak ingin diganggu oleh orang normal. Bagaimanapun, orang-orang yang masuk tahu bahwa mereka pasti tidak bisa keluar dari sini selama sisa hidup mereka, jadi konflik apapun akan ditangani dengan lebih kejam ketika itu terjadi. Selanjutnya, Cai Wen Sheng mendengar dari penjaga penjara bahwa konsorsium Kong bermaksud mengorbankan Wang Yun sebagai persembahan untuk memberkati upaya perang mereka. Bahkan jika Wang Yun membunuh segelintir orang di penjara rahasia sekarang, tidak ada yang mau menghentikannya, Cai Wen Sheng memucat. Saat dia hendap mengatakan sesuatu, dia melihat Wang Yun melambaikan tangannya dengan frustrasi dan berkata, cepat pergi. Aku tidak bisa diganggu dengan sampah seperti kalian saat ini. Setelah itu, para tahanan yang mengantri makanan di depan Wang Yun diambia membukakan jalan untuknya. Setelah Wang Yun mendapatkan makanannya, dia duduk di depan meja dan melihat sekeliling. Cukup banyak orang di penjara ini yang dimasukkan ke sini olehnya, tapi saat dia berpikir, seseorang meletakkan nampan makanan di depannya sebelum duduk untuk makan dengan santai. Ekspresi Wang Yun menjadi gelap ketika dia melihat penjahat agung duduk di hadapannya. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan hanya menunggu, setelah Cai Wen Sheng mengumpulkan makanannya, dia mencari meja kosong dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Ketika dia berjalan melewati seorang tahanan, pupil mata Wang Yun berubah menjadi abu-abu keperakan dan bola udara tiba-tiba berkumpul di kaki Cai Wen Sheng, membuatnya tersandung. Cai Wen Sheng jatuh ke tanah dan nampan makanannya yang lengkap berserakan di lantai. Dia berbalik dan menatap narapidana yang baru saja berjalan melewatinya. Beraninya kamu membuatku tersandung? Pria itu yang terpendam dalam kemarahan terhadap Wang Yun. Tidak dapat lagi menoleransi kemarahannya saat berhadapan dengan narapidana normal. Dia segera bangkit untuk menghajar pria itu bersama teman-temannya, kegaduhan terjadi di ruang makan. Para tahanan yang menyaksikan mulai menggedor-gedor meja seolah-olah mereka ingin kedua kelompok orang tersebut bertarung lebih ganas lagi. Baru pada saat itulah Wang Yun menoleh ke arah penjahat agung dengan gigi terkatup dan berkata, tahukah kamu bahwa kamu masih diawasi karena kamu baru saja masuk? Jika kamu datang dan mencariku dengan begitu banyak penjaga penjara yang mengawasimu dengan cermat, kita berdua akan diinterogasi dan disiksa nanti. Saat berbicara, Wang Yun menghilangkan sebagian besar udara di sekitar mereka untuk menciptakan ruang hampa. Kekosongan menyelimuti mereka berdua seperti perisai dan percakapan mereka tidak dapat didengar kecuali seseorang mendekati mereka untuk mendengarkan penjahat agung menyesap sup rumput laut dan telur rebus dan berkata, lagi pula, kita akan segera keluar dari sini, jadi apa gunanya memedulikan semua itu? Jangan khawatir, aku akan membawamu ke barat laut sejahtera setelah kita selesai makan makanan ini. Wang Yun sedikit tenang mendengar kata-katanya. Dia berkata, tutup mulutmu saat berbicara. Saya ingat sipir di sini pandai membaca bibir. Keahliannya dicatatat dalam file lebih dari 10 tahun yang lalu. Penjahat agung menutup mulutnya dan berkata, dengan ingatanmu itu, sayang sekali jika kamu tidak bergabung dengan Prosperous Northwest. Sejujurnya, jika Wang Yun hanyalah orang yang tidak berguna, penjahat agung tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Jika orang seperti dia pergi ke barat laut, tidak akan ada peluang bagi mata-mata dari organisasi intelijen lain untuk bertahan hidup. Wang Yun memandang penjahat agung dan berkata, apakah kamu punya rencana untuk melarikan diri dari sini? Ya, penjahat agung menggigit kentang rebus dan berkata, saya sudah memeriksa informasi tentang tempat ini. Dari segi struktur, meskipun tempat ini menyerupai berangkas ban, namun terdapat dua lorong yang gerbangnya kurang aman. Gerbang baja setinggi 3 cm mungkin bisa menghentikan makhluk gaib normal. Tapi mereka tidak bisa menghentikan saya. Setelah kita selesai makan, aku akan keluar dari sini bersamamu. Wang Yun mengerutkan kening. Tunggu dulu, tahukah Anda bahwa gerbang kedua lorong itu tahun lalu diganti dengan yang berukuran 15 cm? Selain itu, gerbang tambahan telah ditambahkan dan bahan peledak telah ditanam di antara kedua gerbang tersebut untuk mencegah manusia super melarikan diri. Jika ada yang mencoba menerobos gerbang pertama, Direktur Intelijen yang bertugas akan diperingatkan dan menekan detonator yang dipegangnya, mengubah kami berdua menjadi orang mati di lorong tertutup itu. Penjahat agung berkata dengan kaget, hal seperti itu ada? Wang Yun menjawab dengan kesal. Tidak bisakah kamu berbicara kepadaku dengan nada kaget seperti itu? Hahaha, ini berita buruk. Aku terlalu ceroboh. Penjahat agung berkata dengan malu, mengapa Anda tidak memperbarui cetak biru penjara rahasia setelah modifikasi selesai? Wang Yun menutupi kepalanya dengan putus asa. Berhenti bicara. Emosiku sangat tidak stabil saat ini. Bagian belakang kepalaku sakit ketika aku mendengarmu berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.